Universitas Anwar Medica terletak di jalan bypass krian km 33 Balongbendau Sidoarjo. Universitas Anwar Medica secara geografis terletak di daerah dataran rendah dan sekitar area industri. Potensi bencana yang terjadi adalah resiko gempa bumi dan kebakaran. Ikuti petunjuk evakuasi berikut ini. Terdapat dua pintu darurat di ruangan auditorium ini. Jika terjadi musibah kebakaran atau mendengar alarm tanda bahaya gedung akan berbunyi, jangan panik, tetap tenang dan keluar melalui pintu terdekat menuju ke pintu darurat. Dan jika Anda terkepung dalam kepulan asap, maka merangkaklah keluar, karena posisi ini memudahkan Anda untuk bernafas. Setelah keluar dari ruangan ini, berjalanlah menuju tangga darurat yang berada pada sebelah kanan dan kiri ruangan. Berjalanlah dengan cepat, tetapi jangan berlari. Jika Anda menggunakan sepatu hak tinggi, lepaskan sepatu Anda sebelum Anda berjalan. Tetaplah dalam kondisi tenang dan berbicaralah secukupnya saja agar tidak terjadi kegaduhan. Jangan pergunakan lift untuk turun menuju lantai 1. Prioritaskan perempuan, ibu hamil, lansia, dan yang berkebutuhan khusus. Pada tangga darurat, berjalanlah di sisi kiri karena petugas pemadam kebakaran akan naik melalui sisi kanan. Jangan kembali naik meskipun ada barang yang tertinggal karena keselamatan Anda lebih utama. Setelah Anda sampai di lantai 1, berjalanlah menuju titik kumpul terdekat dan selanjutnya akan dilakukan penghitungan civitas akademika oleh petugas agar tidak ada yang tertinggal. Tetaplah di area evakuasi sampai ada perintah selanjutnya yang diberikan oleh petugas penanggung jawab dan jangan kembali ke ruangan sampai keadaan dinyatakan aman. Jika terjadi musibah gempa bumi, tetaplah tenang, jangan panik, dan hindari berlari keluar ruangan. Tetaplah di dalam ruangan, carilah persembunyian di bawah meja terdekat atau jongkok merapatlah ke dinding atau ke kolong yang kuat. Hindari mendekati partisi kaca atau di bawah benda yang beresiko jatuh. Lindungi kepala dan leher Anda dengan tangan sambil menunduk. Apabila gempa telah selesai, segeralah keluar gedung sesuai jalur evakuasi menuju titik kumpul terdekat. Jika terdapat kebakaran ringan, maka padamkan menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. APAR terletak di setiap lantai dan di setiap ruangan laboratorium. Ikuti petunjuk penggunaan APAR. Prosedur penggunaan APAR terdiri dari C, A, T, dan R. C adalah cabut kunci pengaman atau segel. A, arahkan ujung selang ke sumber api. T, tekan tuas. R, ratakan sampai sumber api padam. Jika terdapat kebakaran berat, maka petugas penanggung jawab gedung UM memadamkan kebakaran menggunakan hydrant. Terima kasih telah menonton! Demikianlah safety briefing Gedung Universitas Anwar Medika. Kami ingatkan sekali lagi, ikutilah prosedur dan teatilah aturan keselamatan yang telah kami sampaikan. Jika terjadi musibah yang tidak kita harapkan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita datang selamat, bekerja selamat, dan pulang dengan selamat. Semoga Tuhan yang Maha Esa melindungi kita semua. Terima kasih telah menonton!